Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan ini kami bisa Melanjutkan kembali membaca Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 161 sampai dengan ayat 170 Beserta terjemahannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa makana linabiyyin ayyaghul Wa mayyaghlul ya'ti bima ghala yawmal qiyamah Summat waffakulu nafsim ma kasabat Wa hum la yudlamun Afamanitta ba'ari da'wanallahika Mamba'u pisah khatim minallah Pisah khatim minallah Wa ma'wahu jahannam Wa bi'sal masir Hum darajatun inda Allah Wa allahu basirun Bima yamalun Laqad mannallahu ala almu'minin Ith ba'asa fihim Rasulam min anfusihim Yatluu alayhim Ayatihi Wa yuzakihim Wa yuzakihim Wa yuallimuhum Alkitab wal hikmah Wa in kanu min qabdul lafidul alim mubin Awalemma asabatkum musibatun Qad asabatum mislayha Qultum anna haza Qul huwa min indi anfusikum Inna allaha ala kulli shay'in qadhir Wa ma asabahum yawmaldaqal jam'ani Fabi idhnillahi Wa li'a'lamal mu'minin Wa li'a'lamal lazina nafaku Wa qila lahum ta'alau Qatilu fi sabiilillahi Awidafa'u Qalulau na'lamu Qitalal lazina Qalulau na'lamu Qitalal lazina Yatabatabakum Qum lil kufri yawma'idhin Aqrabu minhum lil'iman Yaquluna bi'afwahihim Ma laysa fi'i kulubihim Wallahu a'lamu bima yaktumun Al-lazina Qalul ni ikhwanihim Wa qa'adu Lahu adha'una Ma kutilu Qul fadra'u An anfusikum Al-mawta In kuntum Sadikin Wala tahsabanna Al-lazina Qutilu fi sabiil Allahi amwata Bal ahya'un Inda rabbihim Yurazakun Farihina Bima Atahum Allah Min fadlih Wa yastabashiruna Billazina Lam yalhaqu Bihim Min khalfihim Allah khaufun Alayhim Walahum Yahzanun Saudakallahul Azim Terjemahan Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 161 Sampai dengan Ayat 170 Aku berlindung Kepada Allah Dari godaan Syaitan Yang terkutuk Dengan menyebut Nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Bukanlah Menjadi Tabiatnya Seorang Nabi Yang manapun Juga Untuk Berbuat Curang Barang Barang siapa Yang berbuat Curang Ia akan Datang pada Hari Kiamat Membawa Hasil Kecurangannya Lalu Masing-masing Orang Menerima Balasan Yang setimpal Atas segala Yang telah Dilakukannya Sedang Mereka Tidak Dianiaya Catatan Kalimat Ia akan Datang pada Hari Kiamat Membawa Hasil Kecurangannya Menurut Islam Abu Muslim Al-Asfahani Harus Berbunyi Sebagai Berikut Tuhan Mengetahuinya Dengan Sempurna Dan Akan Memperagakannya Pada Hari Kiamat Sebagai Hasil Kecurangannya Apakah Balasan Orang Yang Menaati Keriduan Allah Sama Dengan Balasan Orang Yang Terlibat Dalam Perkara Yang Menjadi Kemurkaan Allah Orang Yang Dimurkai Tuhan Itu Tempatnya Dalam Neraka Jahannam Dan Jahannam Itulah Tempat Kembali Paling Buruk Kedudukan Golongan Itu Berbeda Tingkatannya Dalam Pandangan Allah Dan Allah Maha Melihat Apa Saja Yang Mereka Lakukan Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Karunia Yang Besar Kepada Orang Yang Beriman Ketika Dia Membangkitkan Seorang Rasul Yang Lahir Dan Hidup Di Tengah Tengah Masyarakat Mereka Sendiri Dibacakannya Kepada Mereka Ayat Ayat Allah Disucikannya Jiwa Mereka Dari Kepercayaan Yang Sesat Di Masa Yang Silam Mengajarinya Alkitab Dan Hikmat Meskipun Sebelumnya Mereka Sudah Nyata Dalam Kesesatan Tidaklah Patut Kamu Heran Ketika Menderita Kekalahan Pada Perang Uhud Padahal Kamu Telah Mengganyang Mereka Dua Kali Lipat Pada Perang Badar Kamu Masih Bertanya Juga Dari Mana Datangnya Kekalahan Itu Jawablah Kekalahan Itu Karena Salahmu Sendiri Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas Segala Galanya Catatan Pada Perang Uhud Kaum Muslimin Gugur Sebanyak 70 Orang Tapi Pada Perang Badar Selain Dari Menewaskan 70 Orang Yang Musyrik Kaum Muslimin Telah Menawan 70 Orang Lainnya Kekalahan Yang Menimpamu Pada Waktu Kedua Pasukan Itu Bertempur Di Medang Perang Uhud Terjadi Dengan Izin Allah Dengan Peristiwa Itu Tuhan Tidak Membuktikan Siapa Yang Benar Benar Beriman Dan Hendak Membuktikan Pula Siapa Yang Munafik Mereka Dihimbau Marilah Berperang Di Jalan Allah Atau Sekurang Kurangnya Berperanglah Untuk Mempertahankan Diri Keluarga Dan Harta Bendamu Mereka Menjawab Sekiranya Kami Tahu Akan Terjadi Perangan Tentulah Kami Mengikutimu Pada Hari Itu Mereka Lebih Dekat Kepada Kekafiran Daripada Keimanan Yang Mereka Ucapkan Dengan Mulutnya Tidak Sesuai Dengan Isi Hatinya Tapi Allah Tahu Benar Apa Yang Mereka Sembunyikan Mereka Ialah Orang Orang Munafik Yang Tinggal Di Garis Belakang Yang Berkata Kepada Kawan Kawannya Sambil Duduk Duduk Sekiranya Mereka Ikut Tinggal Bersama Sama Dengan Kita Tiadalah Mereka Akan Terbunuh Katakanlah Kepada Mereka Coba Tangkis Kematian Itu Dari Dari Dirimu Jika Kamu Memang Benar Janganlah Kamu Kira Orang Yang Gugur Di Jalan Allah Itu Mati Sesungguhnya Mereka Hidup Di Alam Lain Di Sisi Tuhannya Dengan Mendapatkan Rizki Wala Tahsabannallazina Qutilu Fisabilillahi Amwad Bal Ahyaun Inda Rabbihim Yuruzakun Catatan Kalau Benar Bahwa Keluar Untuk Berjihad Di Jalan Allah Itu Menjadi Penyebab Untuk Kematian Tidaklah Melemahkan Semangat Kau Muslimin Untuk Berjihad Bila Giliranya Telah Tiba Jika Mereka Gugur Mereka Yakin Dan Tetap Hidup Di Alam Lain Dalam Suatu Citra Kehidupan Yang Lebih Baik Yang Hakikatnya Hanya Diketahui Allah Kalimat Mendapat Rezeki Pada Ayat Di Atas Menguatkan Keterangan Bahwa Mereka Benar-benar Hidup Dan Diberi Rezeki Oleh Tuhan Namun Pada Pengertian Lain Berjihad Di jalan Allah Itu Bukanlah Menjadi Penyebab Untuk Kematian Melainkan Sebaliknya Menjadi Penyebab Untuk Keselamatan Sebab Sesuatu Bangsa Yang Tidak Membela Diri Dan Tanah Airnya Karena Takut Mati Maka Bangsa Lain Ingin Menguasainya Bila Itu Terjadi Mereka Akan Kehilangan Kemerdekaan Berdampingan Dengan Matinya Sebagai Bangsa Sekalipun Sebagai Perorangan Mereka Masih hidup Jika Mereka Berjihad Dan Berhasil Menghalau Musuh Mereka Akan Selamat Mereka Bersuka Cita Karena Karunia Yang Diberikan Allah Kepadanya Dan Bergembira Terhadap Kawan-kawan Mujahidin Yang Masih Tinggal Di Belakang Yang Belum Menyusul Mereka Mereka Tidak Merasa Takut Dan Duka Cita Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Alhamdulillah Rabbil Alamin Telah kami Bacakan Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 161 Sampai Dengan Ayat 170 Beserta Terjemahannya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai